Hei, sepertinya nenek dan kakak bersenang-senang. Baiklah, cukup gangguannya. Saya tentu cari tahu apa yang ingin dimakan. Burger. Wah, baiklah semua siap untuk tantangan baru kita. Ayo mulai. Kita mulai. Nenek mulai dengan roti burger. Ya, roti panggang rasanya jauh lebih enak. Sekarang kita hanya perlu daging cincang. Nenek membuat bola-bola daging cincang dan memasukkannya ke dalam wajan. Tekan dengan spatula seperti ini. Potongan daging sudah siap. Sekarang sepotong keju yang lezat dan tentu saja partinya burger tanpa saus tomat. Ini sudah siap. Nenek menyelesaikannya dengan sangat cepat. Sekarang giliran kakak. Sepertinya roti biasa tidak biasa. Apa? Donat. Wow, ini enak sekali. Kakak memotong donat menjadi dua bagian. Sekarang coklat. Betapa manisnya. Tapi kakak punya sesuatu yang lain. Oh, ini jelly asam. Ini sangat enak, tapi juga asam. Sekarang mari kita tambahkan marshmallow. Sedikit selai. Dan juga sirup beri. Mengapa tidak? Sekarang kita tutup burger ajaib kita dengan roti. Dan selesai. Cantik sekali. Sepertinya Nenek menghargai karya cucunya. Tapi Wednesday tidak bisa terkejut semudah itu. Kita mulai seperti biasa dengan roti. Roti hitam tentu saja. Goreng sepotong roti. Apa yang dilakukan Wednesday dengan sepotong keju itu? Wow, betapa kerennya keju itu sekarang. Sepotong mentimun. Oh, sepertinya burger ini memiliki mulut dengan lidah. Tapi ada sesuatu yang hilang. Untungnya selalu ada tangan di sisi Wednesday untuk membantunya dalam masalah. Mata selai? Seperti itulah yang dibutuhkan Wednesday. Hei hati-hati Nenek. Tangannya tidak berbahaya. Sekarang mari kita tambahkan mata pada burgernya. Lihat monster itu. Sangat menakutkan. Tapi tetap saja enak burgernya. Mari kita cari tahu burger mana yang Margot akan suka. Ayo Margot. Silahkan Tilly. Oh, aku kelaparan sekali. Burger ini terlihat sangat tidak biasa. Mari kita coba. Enak sekali. Jadi apa selanjutnya? Mari kita coba gigitan pertama. Apa ini bawang? Ini menjijikan. Burger ini tidak terlihat sepertinya. Jadi apa yang kita punya di sini? Wow, ini permen kesukaanku. Enak sekali dengan donat. Itu kesukaanku. Nah, saatnya untuk beli pemenang. Dan ini adalah pemenangnya. Enak sekali. Wow, selamat untuk Wednesday. Apakah hanya aku saja apa? Itu senyuman. Wednesday tersenyum. Wow, sepertinya ada yang malu. Wow, sepertinya kakak dan tangan sudah menemukan titik temu. Oh, saatnya ruka untuk pulang. Dan saatnya para pahlawan untuk membuka hidangan baru. Coklat panas. Siapa yang tidak suka minuman lezat ini? Aku harap semua orang sudah siap. Ayo mulai. Nenek masak lagi dulu. Menuangkan susu ke dalam panci. Sekarang bubuk kakao. Dan jangan lupa diaduk. Oh ya, sebatang coklat akan membuat rasanya lebih kaya. Oh, enak sekali sepertinya. Nenek sedang menuangkan coklat panas ke dalam cangkir kasnya. Bagus sekali. Nenek coklat panas seperti ini akan menghangatkan siapa saja. Sekarang giliran kakak. Hei, hati-hati. Kok bisa membuang semua coklat dengan cara itu? Ya, nenek benar. Kamu harus menambahkan sedikit gula. Ini dia. Apa yang dilakukannya? Lihatlah. Itu sangat manis. Nenek tidak setuju dengan gula sebanyak itu. Oke, saatnya menambahkan susu. Oh, hati-hati. Ya, kakak harus lebih banyak berhati-hati. Itu buang-buang bahan. Dan sekarang sedikit pewarna. Wow, lihatlah keindahan ini. Krim ini sangat cerah. Sekarang berapa taburan manis. Penyajian yang luar biasa. Kakak melakukan yang terbaik. Tapi itu belum semuanya. Sentuhan terakhir adalah krim kocok. Seperti ini. Dan marshmallow. Oh, lihat. Ini sangat nikmat. Ya, kakak melakukan pekerjaan yang sangat hebat. Sangat keren sekali. Ini sudah siap buatan kakak. Sekarang giliranmu, Wednesday. Ini membutuhkan cangkir yang tepat. Sebuah tangan, aku butuh bantuanmu. Oh, itu mengerikan nenek. Dia sangat sampai kaget. Wednesday menuakan coklat ke dalam cangkirnya. Ini dia krim kocoknya. Dan sirup beri. Bagus. Dan dia jelly beans haribu. Oh iya, lihat penyajian yang unik ini. Coklat panasnya sudah siap. Wow, kenapa? Ini sangat lezat. Dan juga enak. Aku suka sekali. Oh, dan ini coklat panas dari nenek. Dan ini juga enak sekali. Wow, apa ini kelihatannya aneh. Tapi mari kita coba. Ini tidak buruk. Enak. Dan pemenangnya adalah... Kakakku. Selamat kepada kakak tersayang. Sepertinya para pelawan kita sudah siap untuk tantangan berikutnya. Apa yang ada di depan mata mereka sekarang? Wow, ini keripik. Ada banyak cara memasak dan menyajikan makanan ini. Sekarang mari kita coba cari tahu mana yang akan dipilih oleh para pelawan kita. Tentu saja kentang harus dikupas selebih dahulu. Apa yang terjadi di sana, kakak? Nenek tidak senang. Tapi bagaimana dia bisa marah pada cucu kesayangannya? Oh, sayangku. Sekarang kita harus mengambil kentangnya. Itu dia. Kakak memotong kentang dengan pisau khusus. Lihat relief yang indah itu. Saatnya menambahkan beberapa warna. Seperti ini. Warna yang sangat cerah. Sekarang ayo tambahkan minyak. Dan kita masukkan kentang yang sudah berwarna-warni ke dalam penggorengan. Bagus sekali. Kalian harus selalu berhati-hati dengan minyak panas ya. Hei, hati-hati. Indahnya menata kentang warna-warni di atas piring. Kakak punya kentang goreng yang berwarna cerah. Nenek lebih suka versi hidangan yang lebih klasik. Dan terkadang versi klasik adalah yang terbaik, bukan? Oh ya, keripik dengan saus tomat. Ini sangat nikmat. Dan juga saus tomat. Rasa yang sudah dikenal sejak kecil. Apalagi yang lebih baik. Ini sudah bagus. Jadi apa yang akan Wesley berikan untuk kita kali ini? Tentang Wesley sudah matang? Sepertinya kita akan mendapatkan kejutan. Wow, apa itu? Oh tidak, sepertinya Wesley mendapatkan sisinya yang bercampur aduk. Nenek, sebaiknya kau tutup matamu. Ini bukan untuk orang yang lemah. Oh, sampai di mana kita? Oh ya, keripik Wesley. Sedang mewarnai kentang dengan warna hitam. Wow, indah sekali. Sepertinya kakak menghargai masakan Wesley. Dia sangat suka dengan itu. Mari kita lihat bagaimana Margot menilainya. Apa yang kita punya di sini? Apa ini? Kentang ini agak kosong sepertinya. Oh tidak, rasanya enak. Dan dengan saus tomat, ini enak sekali. Aku rasa aku akan makannya sampai habis. Sangat lezat. Sekarang, kontestan berikutnya. Ini lumayan. Lumayan juga. Tapi ini akan lebih enak. Selamat tinggal, kentang. Nyam, 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 nyam. Enak sekali. Sepertinya aku makan terlalu banyak. Tapi ada hidangan ketiga. Ini kentangan yang indah sekali. Ia, dan rasanya juga enak. Dan gigitan terakhir. Ups. Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Baiklah semuanya. Apakah selesai siap dengan tantangan berikutnya? Mari kita lihat. Pancake. Oh, ini enak sekali. Aku harap para pelawan kita tahu cara membuat hidangan yang indah ini. Ada banyak cara. Ayo. Nenek selalu menjadi yang pertama memasak. Menuangkan adonan pancake dengan lembut ke dalam wajan. Lihat kulitnya, dan bisa membaliknya. Ah, ini pancake yang sempurna. Itulah yang dimaksud dengan pengalaman bertahun-tahun. Wednesday, ada apa denganmu? Oh, sepertinya kita akan membutuhkan sedikit bantuan di sini. Pau warna hitam. Tentu saja. Tentu saja itu Wednesday. Lihatlah warna itu. Sepertinya dia sedikit terbawa suasana. Oke, kembali ke pancake kita. Wow, ini indah sekali. Ya, makanan berwarna hitam selalu terlihat berkelas. Dan apa warna favorit kalian? Tinggalkan pilihan di kolom komentar, dan mungkin video berikutnya kita akan membuat hidangan dengan warna favorit kalian. Sementara itu, saudara tapaknya sedang melakukan sesuatu yang menarik. Ini bukan pancake lagi. Ini sebuah karya seni. Oh, ada sesuatu tentang warna ini yang tidak mau keluar. Ayo keluar. Ouch, itu adalah tembakan tepat di mata. Aku harap pakai baik-baik saja. Ya, dia baik-baik saja. Ini semua tentang tidak menyerah dan tidak peduli apa yang terjadi. Lalu apa yang kita miliki di sini? Wow, itu seekor unicorn. Lihatlah keindahan itu. Seperti inilah. Sepertinya nenek sangat bangga pada cucunya. Apa yang nenek dapatkan di sana? Oh, sepertinya kita mendapatkan resep kuning yang bagus. Pancake dengan mentega dan sirup maple. Melihatnya saja sudah membuat air liu saya menetes. Aku pikir pancake Wednesday juga dipanggang. Ya, mereka memang terlihat tidak biasa. Wednesday mendapatkan sirup beri favoritnya. Dan jangan lupa dituangkan. Apa itu? Laba-laba? Tenang nenek. Laba-laba ini terlebuat dari coklat. Baiklah, Margot. Saatnya mencicipi hidangan. Apa ini terlihat sangat aneh? Baiklah, ayo kita coba, Benkeke. Tidak buruk. Apa yang akan kita makan selanjutnya? Wow, ini lezat. Dan rasanya sangat lezat. Oh iya, apa ini? Seekor unicorn. Sangat lucu. Bagaimana? Oh, dan ini juga lezat. Igo-go. Oke, aku rasa aku menonton pemenangnya. Kakakku, kau pantas mendapatkannya. Hore-hore. Selamat, kakak. Menarik sekali, benda apa ini? Tolong hati-hati. Aku ingin masing-masing membuat donat. Pasti dilakukan. Aku siap. Ini akan menjadi donatku. Apa yang dilakukan untuk cucu tercinta? Menurutku membuat donat dengan alat membuat donat itu lebih cepat dan mudah. Oh iya, aku pun bisa melakukannya. Hanya donat yang akan diwarnai karena jauh lebih menyenangkan. Uh, cucu, kamu adalah gadis imajinatif. Ya, ada begitu banyak ingus. Lihat bagaimana donat yang sebenarnya. Warna hitam pasti enak. Warna hitam cocok dengan warna merah. Jadi aku mengolesi donatku dengan geles merah. Dan lalu, aku akan mendapatkan geles putih di atasnya agar lebih cantik. Hei, kau harus menolongku. Bawakan aku piring yang ada di sana sekaligus. Sudah. Aku akan menuangkan sirup stroberi di sini. Lalu, aku akan memasukkan ke dalam jarum suntik. Untuk apa? Kamu akan melihat sendiri. Nenek, kamu ingin lihat sebuah trik? Lihat, aku punya jarum suntik. Apa menakuti seorang tua seperti itu? Ini hanya sirup. Kenapa kamu bisa seperti itu? Aku melakukan ini untuk kucucumu. Aku ingin dia tidak hanya menikmati donat yang lezat, tapi juga donat yang cantik. Apa? Iya, jika mereka membawakan ini padaku, aku pasti akan pingsan. Yummy. Mari kita tunjukkan seperti apa donat yang normal. Pertama-tama, kalian tidak perlu membuatnya menjadi hitam dan untuk kecantikan. Sedikit icing sugar sudah cukup. Lihat saja betapa cantiknya mereka. Paling indah adalah donatku. Sekali melihatnya saja sudah cukup membangkitkan semangat. Tetapi untuk membuatnya lebih menyenangkan, kenapa tidak mendapatkan beberapa taburan warna-warni. Tentu saja harus membuka kalengnya terlebih dahulu. Aduh. Rebecca, kau telah membuka kaleng itu. Kau terlihat jauh lebih menyenangkan. Oh, yang penting donatnya sudah bisa siap. Margot saatnya memilih pemenang. Wednesday membuat donat dengan gayanya sendiri. Donat ini terlihat cukup menyeramkan, tapi sebenarnya juga enak. Dan juga jarang suntik sirupnya. Betul sekali ini deh yang sangat bagus. Nenek, aku akan mencoba donatmu sekarang. Aku tidak berbohong, tapi mereka biasa saja. Terlalu polos. Oh, tapi donat Rebecca terlihat jauh lebih menarik. Aku harap-harap rasanya juga enak. Ini adalah donat terlezat yang pernah aku rasakan. Selamat, kakak. Kamu menang. Terima kasih, Margot. Wednesday, berhentilah menakutiku wanita tua ini. Tiba-tiba kali ini aku ingin minuman. Lezat dan indah. Tentu saja. Tidak masalah. Bagus. Pilihan yang sama-sama menguntungkan adalah membuat minuman dari apapun yang paling disukai, Margot. Misalnya bisa mulai dengan permainan Toxic Quest. Tapi tidak bisa membutuhkan permainan itu sendiri. Kita harus membuatnya menjadi cairan. Pada dasarnya harus dilelehkan. Selesai. Terbuka. Sekarang. Lihat. Tidak diragukan lagi. Sekarang saatnya menambahkan Skittles. Semua orang menyukainya. Tapi pertama-tama harus dipisahkan berdasarkan warna agar bisa menembarkannya dengan baik. Dan cangkir yang berwarna lezat. Sekarang saatnya untuk Sprite. Ini akan menjadi dasar koktel. Kecuali tidak mungkin bukain dengan tangan. Oh, dia punya jepit rambut untuk melakukannya. Oh, bagaimana? Masa, basah, dan manis. Malang. Tidak ada yang salah denganku. Aku hanya mandi Sprite. Tapi bukan itu saja. Apat koktel tanpa krim kocok dan sedikit permen. Tidak ada salahnya. Tadam. Karyaku sudah selesai. Bagus. Kecuali minuman kocok sama sekali tidak sehat. Dan Margot membutuhkan vitamin. Jadi minuman harusnya sehat mungkin. Seperti itu, maka sayuran memiliki kandungan vitamin yang paling banyak. Dan aku akan membuat smoothie sayuran. Baunya ini. Enak sekali. Aku yakin Margot pasti akan menyukainya. Aku meragukannya. Aku akan memulai dengan sirup strawberry. Aku akan menggunakannya untuk membuat gelas dan jauh lebih cantik. Kemudian aku akan menggunakan Sprite yang akan ditambahkan sedikit sirup hijau untuk mencerahkannya. Aku butuh bantuanmu lagi. Tumpuk krim kocok untukku. Suatu hari nanti aku akan menghancurkan benda itu. Ini sangat menyeramkan. Dia juga mencuri krimerku. Terima kasih. Baiklah. Terima kasih telah melakukan hal yang benar. Dan mereka hanya bercanda. Terakhir aku akan mendapatkan krim. Dan juga tambahkan dengan mata selai. Aku pikir ini sangat keren. Margot saatnya memutuskan siapa pemenangnya. Oh, Wednesday sepertinya memiliki yang paling original. Dan koktelnya juga sangat lezat. Selain jeruk dan cherry pada kue, itu lebih tepatnya permen mata. Nenek, apakah kamu buat aku campuran semua sayuran lagi? Kau tahu aku tidak tahan dengan ini. Oh, menjijikan. Oh, dan kakak telah menghasilkan sesuatu yang keren lagi. Mari kita lihat bagaimana rasanya. Amazing. Rebecca, kamu telah menangkannya lagi. Hore, jangan merasa sedih. Kalian beruntung suatu hari. Kejutanku dengan pasta yang lezat kali ini. Aku punya ide. Nenek, berhenti tidur. Waktunya memasak. Pasta, tenang. Tidak ada yang lebih mudah daripada membuat spageti untuk cucukmu. Kalian tahu bagaimana aku tahu jika air dalam panci panas. Hal bisa membantuku dengan ini. Menyekopnya ke dalam panci. Jangan pernah mengulangi ini di rumah. Tetap saja, rasanya tidak enak. Membeli spageti membosankan. Mengapa aku tidak membuatnya sendiri? Hacim! Yah, semua orang memiliki tapung sekarang. Jangan bersumpah, nenek. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Adonan harus diuloni. Kalian harus mendapatkan telur mentah ke dalam tapung. Seperti ini. Kemudian menggulungnya dengan baik. Alasnya sudah siap. Saatnya mengwarnai adonan. Membuat spageti tampak cerah. Selanjutnya giling adonan dengan mesin khusus. Kemudian gunakan untuk memotong menjadi spageti. Pasta berwarna akan segera siap. Bahkan spageti yang diberi di toko pun bisa direbus dengan penuh cinta. Oh, aku tidak bisa melihat apa-apa karena wapnya. Rebecca. Tidak, nenek. Ini belum bukanya. Oh, aduh. Apa yang terjadi? Mengerikan sekali. Wednesday. Lihat membuat muka sakit. Terima kasih, Rebecca. Akhirnya aku bisa melanjutkan membuat pasta. Tambahkan saus ke dalam. Spageti. Bagus, nenek. Seperti ini enak. Lezat. Tapi saat membosankan. Tahu cara menjadi spageti menjadi lebih menarik. Kita harus mewarnai-nya dengan warna hitam. Nenek memberiku sebuah pemikiran yang menarik. Mengapa tidak menyebabkan kesan menyeramkan pada sajian dengan saus tomat dan mata? Bagaimana menurut kalian? Oh, my God. Sangat menakutkan. Aku tidak akan makan itu. Hal lain adalah pasta berwarna. Aku harap Margot menyukainya. Wednesday, bisakah kamu berhenti menakut-nakutiku? Penyajiannya sangat menarik lagi. Tapi pastanya jelek. Nenek kamu buat spageti klasik dengan saus tomat. Itu cukup bagus. Kau gadisku. Kira-kira apa yang dibuat oleh Rebecca kali ini? Aku harap spageti tidak hanya cantik tapi juga enak. Enak sekali. Aku mencoba melakukan secara khusus untukmu. Kakakku kamu menang lagi. Hore, hari ini adalah hari keberuntunganku. Wednesday, aku hampir lupa. Aku membawa jepit rambut khusus untukmu. Aku rasa ini sangat terlihat bagus untukmu. Aku tidak memakai penakonik seperti itu. Buatkan aku salat, Cesar. Tenang. Aku membuat salat. Tidak masalah. Untuk Cesar, ini semua tentang kubis, ayam, dan tentu saja remahan roti. Yang ngomong-ngomong sudah menjadi kontradiksi bagiku karena terlalu keras. Selain itu, kenapa tidak memarut lebih banyak, Kejo? Aku tahu Margot menyukainya. Aku membuat hadiah musim semi untuk Margot. Ini bukan bunga Cesar, tapi aku pikir dia akan menyukai bunga-bunga yang bisa dimakan. Wednesday, lihat ide yang sangat keren. Tidak ada yang keren. Ini ideku yang sangat keren. Aku akan membuat salat tepat di paprika. Aku akan mewarnai semua bahan di dalamnya. Kamu mengharap membuat lidah dari mentimut. Dan lihatlah betapa lucunya, Katak. Mari kita lihat apa yang telah dimasak kalian. Oh, Rebecca, kamu buat sesuatu yang sangat keren. Tapi rasanya seperti sayuran biasa. Oh, Nenek tahu cara membuat Cesar yang lezat. Ya, dan hari ini tidak terkecuali. Rasanya benar-benar enak. Wednesday, apakah ini buah zaitun? Aku tidak tahan dengan mereka. Nenek, selamat atas kemenangannya. Yay, akhirnya tiba juga. Berapa lama aku telah menunggu ini? Hei, bersiaplah. Aku ingin kue yang paling lezat. Kue, bagus. Aku akan buat yang paling keren. Tentu saja untuk cucu perempuanku tercinta. Mudah, aku seorang profesional. Apalah arti yang kue tanpa krim yang lezat. Dengan hati-hati, letakkan kerak-kerak lainnya. Krim lain, kerak lagi, kerak lagi. Dan ini pasti akan menarik. Baiklah, kue hati untuk kekasih wargot. Aku akan menghias sedikit dan mengambil beberapa ketel dan beberapa krim. Ini pasti akan menyukainya. Dengan banyak kue di dalamnya. Sekarang aku akan menunjukkan seperti apa kue itu seharusnya terlihat. Potong menjadi dua. Letakkan satu bagian di atas bagian lain. Potong bagian bawah tengahnya. Dan dibalik. Krim berwarna akan membuat kue terlihat seperti pelangi. Ratakan krim sedikit dan buatlah awan yang cantik. Seperti ini. Dan pasti akan lucu. Yes! Dan mata kecil yang lucu. Dan mulut juga. Seperti inilah kari agung yang sesungguhnya. Kalian tidak punya kesempatan. Kue ini tidak harus cantik sama sekali. Hanya saja harus lezat. Baiklah. Gunung ini bahkan tidak terlihat seperti kue mengerikan. Aku belum selesai. Sekarang kue juga akan menjadi cerah. Lelekan beberapa coklat berwarna. Dan tambahkan ini. Dan juga basukan banyak sekali glitter di dalamnya. Dan yang paling menarik. Lihatlah. Wow. Sekarang ini sangat keren. Kueku pasti menang. Itu bukan ide yang muruk. Tapi kueku masih bisa lebih baik. Wow. Kue yang indah dan penuh warna. Aku pikir aku akan mulai dengan ini. Ini lezat. Baiklah. Aku akan mencoba kue nenek. Permain coklat dan favoritku. Kue aneh apa ini? Baiklah. Aku akan coba. Rasanya juga tidak enak. Dan yang menang. Kue chef. Sudah aku bilang. Aku pasti akan menang. Sekarang aku ingin segelas coklat hangat. Baiklah. Aku siap. Ini sangat mudah. Baiklah. Siap. Yang pertama adalah merebus susu. Rahasia untuk mendapatkan coklat panas yang lezat adalah aku menambahkan coklat batangan favorit Margot ke dalamnya. Aku mencampurnya dengan baik dan menuangkan ke dalam cangkir yang diberikan Margot kepadaku. Lihatlah betapa cantiknya dengan potretku di atasnya. Ini hanya sebuah cangkir. Kamu tidak mengerti apa-apa. Biarkan aku mencoba bagaimana aku membuatnya. Hmm, lezat. Seperti biasa kamu mau. Seperti yang kamu suka. Oke. Coklat panas yang sungguhnya harus diminum dari gelas seperti ini. Bukan mug. Aku menuangkan coklat panas di atasnya. Sekarang mengocok krim dan membuat topping yang bagus. Dan hiasi dengan marshmallow. Seperti ini harusnya. Lihatlah. Jangan menyentuh dengan tangan. Apa yang harus aku lakukan? Oh, betul. Sekaling krim. Aku bisa menggunakannya. Ini lezat. Aku pernah membuat topping yang lebih dan lebih banyak marshmallow. Dan juga tambahkan permen. Oreo. Dan juga saus coklat. Jangan lupa juga stick biskuit. Tidak ada yang pernah membuat salah satu dari ini yang paling enak. Wow, aku akan mencoba coklat panas ini terlebih dahulu. Betapa banyak marshmallow dan permen di atasnya. Ini sangat lezat. Hmm. Oh, itu cangkir yang diberikan kepada nenek. Namun, coklat panasnya tidak begitu enak. Aku bisa menggunakan sedotan untuk gelas ini. Hmm, enak. Baiklah, aku harus berpikir. Kali ini Andi yang menang. Yeay. Aku adalah seorang pasulap yang baik atau mudah. Kali ini harus membuat keripik. Baiklah, akan dilakukan. Itu mudah. Mari kita lihat. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan dengan ini? Sederhana saja. Lihat. Ambil kentang. Kupas seperti ini. Lalu iris seperti ini. Nyalakan kompor. Tuangkan minyak. Dan masukkan kentang. Itu saja. Tidak perlu ribet-ribet. Oh, mengerti. Nah, tunggu dulu. Kentang. Mari kita tambahkan. Dan jangan lupa minyaknya. Banyak sekali kita masukkan. Tidak ada waktu untuk menunggu. Aku menyalakan kompor yang maksimum. Aku akan menggunakan tutup untuk perlindungan. Aduh. Hati-hati. Hati-hati, Andi. Saatnya membalik keripik. Aku pikir ternyata sempurna. Keripik biasa. Ini adalah keripik saya yang akan sangat bagus. Ambil tortilla. Iris dengan hati-hati. Ambil minyaknya. Kalian tidak bisa mengikuti seorang profesional. Panaskan minyak dan goreng tortilla yang sudah diiris sampai berwarna coklat gemasan. Seperti ini sangat enak. Apa artinya nachos tanpa keju? Lelehkan keju dan tuangkan saus di atas nachos. Hiasi dengan irisan jeruk nipis dan sudah selesai. Aku tidak akan terlalu bersemangat secepat ini. Oh, Andi. Keripikmu. Aku benar-benar lupa tentang mereka. Oh, sebaiknya aku segera menaruhnya di atas piring. Aku rasa tidak. Apa yang harus dilakukan? Oh, betul. Pakai bubuk keju saja untuk memperbaiki segalanya. Dan bahkan lebih banyak. Nice. Sepertinya ini tidak berhasil. Baiklah, mari kita berharap Margot menyukainya. Keripik sudah siap. Sedikit garam. Betul sekali. Oh, harang sejenis apa itu? Ini sangat menyeramkan. Baiklah, aku akan tetap mencobanya. Iu, ini mengerikan. Tidak mungkin untuk dimakan. Oh, ini terlihat sangat lezat. Hmm, lezat sekali. Dan ini apakah benar-benar keripik? Aku akan coba sedikit. Tidak, rasanya aneh. Keripik nenek adalah yang terbaik. Ya, aku kan sudah bilang. Oh, aku bisa menggunakan saus tomat. Mari kita lihat siapa di antara kalian yang bisa membuat spageti terbaik. Oke, tidak masalah. Tentu saja, sayang. Seandainya aku tahu cara membuat spageti. Nah, baiklah. Kita coba saja. Oke, kenapa ini tidak muat dalam panci? Mengapa dia tidak masuk? Mungkin bisa memakai ini? Coba kita pukul-pukul sedikit. Spageti bodoh. Aku akan tunjukkan padamu. Masuk, masuk. Apa yang kamu lakukan pertama harus menyalakan kompor. Lihat. Lalu masukkan spageti ke dalam air. Seperti ini. Mengerti? Betul. Hah, betul. Kalian pasti tidak memiliki kesempatan bagaimana cara membuat pasta asli sendiri. Yang diperlukan tepung. Menumpuknya ditumpukan dan membuat cekungan di tengahnya. Lalu mengambil telur. Mengocoknya dengan lembut dan menguleninya. Sedikit warna hitam. Ini akan mendapatkan pasta yang tidak biasa. Sekarang tutup adonannya. Atur waktunya dan tunggu. Bagus sekali. Sekarang meluarkan adonan. Menggulungnya. Dan selanjutnya kita potong-potong. Dan mendapatkan pasta Italia asli. Sekarang mari kita merebusnya. Letakkan dengan hati-hati di atas piring. Aku pikir gurita akan cocok dengan pasta goreng. Dan taruh di atasnya. Sudah selesai. Apa yang kalian lakukan? Kenapa begitu banyak saus tomat? Tidak ada kebanyakan saus tomat dalamnya. Aduh, apa itu? Andi, apa yang kamu lakukan? Sekarang spagetiku tidak akan keluar. Baiklah, tidak apa-apa. Aku akan mendapatkanmu sekarang. Aku rasa itu tidak akan membantu. Aku akan mencobanya dengan ini. Ini kenapa tidak terlihat seperti spageti ya? Baiklah, aku akan menggantinya dengan mie yang dimasak. Aku pasti bisa melakukannya. Tuangkan semuanya. Lalu tutupi. Tunggu sebentar. Mie siap pakai. Betapa mengerikan. Minsan sudah siap. Keren. Ini gurita. Benarkah? Kelihatannya menjijikan. Bagaimana memakannya? Aduh, ini kenyal. Aku bahkan tidak bisa menggigitnya. Kotor. Oh, spageti dan saus tomat terlihat lezat. Aku akan coba. Ini sangat enak. Mie instan. Menarik. Ini sangat enak, tapi... Pedas sekali. Mulutku terbakar. Aku tampak seperti naga. Andi menang. Apa? Aku menang. Yeay. Mari kita mulai dengan yang mudah. Buatkan aku kentang goreng. Mudah sekali. Akan dilakukan. Hanya ingin belajar masak, tentu saja. Sementara semua orang mengupas kentang, lebih baik aku membuat menteganya. Kalian tidak akan pernah bisa melikinya terlalu banyak. Nah, minyaknya hampir mendidih. Yang berarti sudah waktunya untuk menuangkan irisan kentang goreng yang sudah siap. Tidak. Berhenti. Itu memercik. Ini panas. Tolong aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu hampir saja membuat kita mendidih. Minyak harus dituangkan dengan hati-hati. Kemudian kentangnya digoreng secara merata. Lihatlah ini tidak sulit, kan? Oke. Kentang goreng sudah siap. Yang tersisa hanyalah sedikit saus. Kentang goreng. Aku pikir itu adalah kentang goreng biasa saja. Di sini aku telah membuat kentang goreng sungguhan yang sangat lezat. Tapi bukan itu saja. Aku membuat kelezatan nyata dari kentang goreng yang sangat biasa. Aku akan membuat bacon, saus, dan tentu saja rosemary yang akan membuatnya melebih nikmat. Benar-benar. Oh betul, aku tidak kehilangan segalanya. Kenapa tidak menggunakan kentang goreng selai? Mereka mengatakan bahwa jika kamu menculupkan ke dalam sirup stroberi, rasanya jauh lebih enak. Ini dia. Aku akan mulai mencicipi kelezatan dari kentang yang di tengahnya ini. Nenek, ini benar-benar sangat enak. Oh yuk, aku tidak tahan dengan rosemary-nya. Maaf, Madam Chef. Tapi aku tidak suka. Aku menghargai dekentang selai jeruk meskipun... Saudaraku kamu hebat sekali, enak sekali. Aku tidak tahu apa yang harus dipilih sebagai pemenang. Nenek menjadi pemenangnya. Hooray! Kali ini tugasnya lebih sulit. Harus membuat sushi. Come on! Siap dilakukan. Resep terbaik. Sushi, sushi. Ya, di perasaan tidak tahu apa itu sushi. Mengapa demikian aku akan membuat sushi yang tidak akan dipercaya kalian? Sushi biasa itu membosankan. Sushi yang terbuat dari komposisi adalah masalah yang lain. Dan alih-alih krim asam, akan ada krim kocok yang terlezat di dalamnya. Dan tentu saja. Jangan lupa sirup coklatnya. Tidak yang menarik. Aku juga akan segera menyiapkan sushi. Hal yang paling utama adalah mengikuti petunjuk chef dengan sangat hati-hati. Tidak ada yang rumit. Mari kita lihat berapa banyak sushi menjijikan yang ada. Aku juga tahu cara menambahkan saus. Aku belum pernah melihat alpukat secara langsung. Baiklah, bisa kok ini gampang sekali. Yang paling penting adalah melintirnya dengan benar. Yang mana kamu nenek tentu saja tidak akan mampu melakukannya. Tada, sushi yang sempurna hampir siap. Betapa mengerikan. Aku tidak menyadari sushinya begitu jelek. Ini adalah saat yang tepat untuk membungkus sushi dengan salmon. Hal utama adalah jangan berharap ikannya saja potong menjadi irisan tebal. Tinggal kita siapkan dengan kecap asin. Ikan katamu. Baiklah, mengerti. Selesai. Aku harap ini enak. Wow, sushi kokit. Tentu saya terlihat lebih menarik. Aku tidak bisa menaruh kengerian ini depan cucuku. Sesuatu harus dilakukan. Benar, mengapa tidak membuat sushi mentimun saja? Ini lezat dan sangat sehat. Dan sangat menjijikan. Mengapa demikian? Mentimun adalah pembuka sempurna untuk sushi. Yang harus dilakukan adalah memasukkan lebih banyak nasi ke dalam. Lihatlah, betapa indahnya. Seperti ini. Kamu pasti belum pernah melihat mentimun dan nasi. Ini terlihat sangat lezat. Tapi aku belum pernah melihat sushi dari mentimun dan nasi. Bahkan tidak ada ikan di dalamnya. Tapi yang ini sushi yang lebih manis. Hooray! Wow, ternyata ini enak. Tapi sama sekali tidak bergizi. Dan yang terakhir yang tersisa. Itu dia. Sushi yang sebenarnya. Dan enak, Badam Chef. Kamu menang. Terima kasih. Itu sudah jelas.